Selamat siang kawan-kawan semuanya. Terima kasih kepada kawan-kawan buat tawar, jurnalis, dan kawan-kawan jaring yang sudah hadir pada siang hari ini. Padahal berkontek mengenai PERDA, Penanganan Gandangan dan Pengemis Nomor 1 Tahun 2015. Perkenalkan dulu, nama saya Ridin. Saya dari Safe Tree Children, Yogyakarta. Saya mewakili kawan-kawan dari KAUKUS untuk PERDA, Penanganan Gandangan dan Pengemis. Di sebelah kanan saya ada Kak Sela. Beliau berasal dari Ikatan Waria Yogyakarta atau yang lebih dikenal sebagai IWIU. Terus di sebelah kiri saya ada kawan Ahmad. Beliau kawan dari Komunitas Jalangan. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media terkait dengan pelaturan daerah Penanganan Gandangan dan Pengemis Nomor 1 Tahun 2014. Pertama, beberapa konten dari PERDA tersebut melanggar ke asasi manusia. Dan pada PERDA ini, korbannya merupakan orang jalanan. Dikatakan bahwa pada pasal 1 misalnya, terdapat upaya yang sifatnya koersif dalam upaya melindungi dan memberdayakan gerendangan dan pengemis. Pasal tentang pengindanaan pun bisa dinilai tidak realistis bagi gerendangan dan pengemis. Dalam pasal 2 misalnya, tentang pengindanaan dicantumkan beberapa poin tentang jenis pelanggaran dan hukum yang akan diterima. Misalnya, setiap orang yang melanggar ketentuan penggerendangan dan atau pengemisan Menurut kami, ini menimbulkan suatu ambiguitas dengan kata dan atau bisa saja sanksi ini bisa denda atau bisa tahanan gitu kan. Tapi juga bisa berarti dua-duanya. Ini menurut kami menjadi pertanyaan yang juga besar. Penelaksana PERDA, yaitu Dina Sosial dan Hantor Bepi, tidak siap. Data yang diperoleh tanggal 8 April 2015, ada sekitar 163 orang jalanan dan 70 sekian orang psikotik. Atau dalam PERDA ini disebut gelendangan psikotik. Sedangkan pekerja sosial atau PECSOS atau pendamping hanya ada sekitar 12 orang yang harus bertanggung jawab untuk mengawal minimal 5 sampai 20 orang. Jumlah yang menurut kami sangat tidak memadai untuk memberikan proses pendampingan. Pekerja sosial juga tidak memiliki perspektif yang komprehensif tentang HAM, sensitivitas terhadap isu jalanan, difabel, perempuan, hingga oda. Fasilitas KM Assessment tidak layak sama sekali. Tidak tersedianya ruangan yang nyaman dan sanitasi yang sehat. Orang jalanan yang ditangkap dengan tangan kosong tidak sempat untuk membawa baju ganti dan alat mandi. KM Assessment juga belum mampu menyediakan pakaian ganti dan alat kebersihan diri dengan layak. Pemenuhan kebutuhan makan tidak layak karena porsi makan yang minim dan waktu pembedahan tidak pasti. Implementasi perda penanganan perlindungan pengemis diri akarta nomor 1 tahun 2012 juga syarat dengan kekerasan. Berdasarkan data yang dituruh di lapangan, masih terjadi kekerasan ketika 1P melakukan tansia. Bahkan ditemukan penanggapan asal. Beberapa orang ditangkap tanpa suatu alat yang jelas. Berikut beberapa argumen yang ingin kami sampai ke depan media. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa pernyataan dari kawan-kawan komunitas yang bisa dibuatkan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Sela, dari Iwayo, Jakarta. Selamat pagi, jangan siang semua. Menurut pengerja di dalam perda, ialah Rumah Perlindungan Sosial. Yakni sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pelayanan lanjutan. Melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah. Tak tanya, camp asesmen justru menimbulkan lebih banyak lagi permasalahan. Tidak ada proses klarifikasi. Apakah mereka yang ditangkap ke dalam efek pada saat penangkapan maupun pada saat ada di camp. Camp ini tidak melakukan evaluasi tentang siapa harus dirujuk kemana, tapi justru dirasakan oleh penutupnya sebagai penangkapan. Mereka ditahan tanpa kemaksian hukum, kapan boleh keluar, atau bagaimana prosesnya agar bisa keluar. Sesuai dengan ketentuan pada UU D45, pasal 34 nomor 3 yang ditunggui, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun di camp asesmen, fasilitas kamar mandi tidak layak, makanan tidak layak, jumlah tenaga kesehatan tidak mencukupi, tidak ada komunikasi yang terjadi. Dan terjadi kekerasan fisik dan perbal. Dan terjadi kekerasan fisik dan perbal. Jadi kesimpulannya disini. Pertama, H-Perdan No. 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan peneliti setelah menyebabkan hilangnya kebebasan individu untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. B. Perjaga WP yang tidak menyelesaikan masalah gelandangan peneliti dan kemiskinan. C. Kelompok waria, seringkali menangkap tugas bukan karena mereka adalah WP, namun karena ekspresi tinggal mereka diidentikan dengan penanggungan dan peneliti dan peneliti dan peneliti. Dan yang K. Pen asesmen yang dimasukkan sebagai rumah penelitian sosial tidak manusiawi dan tidak pantas berlanjutkan keberadaannya. Untuk itu, mewakili sorot-sorot teman-teman Buhayu dan Buhayu dan Buhayu satu hari. Menurut, dengan ini menurut pemerintah daerah Isimewa Yusjaka, menuntut, meminta ya, meminta untuk JPRD Provinsi Komisi A ya, selaku membuat kebijakan dari kota nomor 1 tahun 2014 ini untuk membatalkan perlaksanaan keberadaan mobil yang dari Buhayu. Terima kasih kepada Kak Sela dari Buhayu. Berikutnya kita akan mendengarkan pernyataan dari kawan-kawan. Untuk di dalam masalah keterasan, saya lihat sendiri. Pertama ya, pemerintah saya seorang nenek-nenek. Pertanyaan ada, diseret dari ruang karangnya, sekitar 8 meter ada. Pertanyaan ada, foto neneknya ada. Saya sudah kenal yang nenek juga masih tidak ingat, foto neneknya. Pertanyaan ada, disini sampai angkeringan itu ada. Kalau kalaupun ini diangkat sama-sama, ada dua orang, terjadi penyaratan. Terus, satu karantina saya namanya Subung, bilang malamnya terasa di Setru. Terus, ibunya lebih serapan, tiga ya, Mas Jari. Saya juga lebih semua. Terus, terjadi diskriminasi juga sama anak-anak. Namanya itu, sama anak-anak saya. Ada salah satu temen, H.B. Di sini, Kak Dibali. Tidaknya Mas Tid, ya? Tidaknya Kak Dibali, ya? Likberi, ya? Oh, Likberi. Likberi, ya? Likberi, ya? Likberi, ya? Likberi, ya? Likberi, ya? Likberi, ya? Tidak dapat ketiga kemas Dibali, di kawasan throw, ke aujourd'ere. Dampak di sana, saya pihima di, saya terus terang jensu. Anak kemas di sana, anak saya sakit utam, di rumah sakit PKU. Itu sama Pey Sachin juga sudah dilanggar. Ini anak dari Akbar, sakit, tapi tidak ada reaksi ringan mengobuti kemanusiaan atau apa. Saya kan sebagai, Pey Sachin sudah menjelaskan, dia sebagai tulang mungi keluarga, ini tahu jalan sering lama, nanti keluarganya dimana. Tapi ya itu tadi jawabannya sama, jawabannya sama menunggu hasilnya keputusan kata, kita tidak bisa memutuskan sendiri itu jawabannya ini tidak baik. Saya sampai ini pengalaman ya, sedikit juga ya, keluar dari karantina asesmen itu, ya sampai-sampai jual TV, jualan teman-teman, tidak buang untuk menggunakan kos, TV, dan rumah sakit. Tapi mereka tidak mau tahu dengan asesmen atau dengan sosial. Dan juga lagi ya, juga kehilangan bekerjaan gara-gara di kasus manusia orang ini. Tapi rancangan saya hilang, saya harus, malah harusnya menurut dan menurut yang saya berjadis ini, menentaskan atau mengayami musikinya, karena menurut saya malah mempunyai masalah yang berjadis. Terima kasih, kawan Ahmad. Sekali lagi kami simpulkan, berserakan argumen dan pernyataan yang sudah kami mengembangkan tadi, kami dari Kalkus untuk Perda Penanganan Belandang dan Pengemis Nomor 1 Tahun 2014, Singgakarta, meminta DPR KUDIY untuk membatalkan perda ini. Terima kasih. Terima kasih.